Anda masih bersama saya, Farah Pemutasi seputar Banu Remala, pemisah ribuan umat Islam sejauh barat yang didominasi kaum ibu menggelar aksi solidaritas, membela Palestina Sabtu pagi. Ribuan kaum ibu ini murka sebab sekitar 70% korban dari Israel adalah kaum ibu dan anak-anak Palestina. Sebanyak 5 ribuan umat Islam dari berbagai daerah di Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk Palestina depan kantor DPRD Jawa Barat Sabtu pagi. Masa aksi didominasi oleh kaum ibu-ibu yang datang dari berbagai daerah di Jawa Barat. Para ibu-ibu ini marah lantaran korban sebanyak 70% korban kekejaman Israel adalah ibu-ibu dan anak-anak Palestina. Salah satu tokoh perempuan yang hadir adalah Siti Muntama yang merupakan istri almarhum Odet, wali kota Bandung. Ia mengatakan para ibu-ibu ini tidak akan berhenti menyuarakan kemerdekaan Palestina sebab Zionis Israel ini telah nyata membantai anak-anak sehingga banyak kaum ibu yang merasa tercabik-cabik hatinya. Sementara itu, Ketua DPW-PUI Jabar Iman Budiman mengatakan aksi seperti ini akan terus dilakukan di Jawa Barat selama kekejian Zionis Israel belum berhenti dan Palestina belum merdeka. Hari ini hari istimewa, kami warga Jawa Barat datang untuk bersama-sama berjuang membela Palestina dan yang menarik adalah bahwa yang datang kebanyakan adalah ibu-ibu, ibu-ibu Jawa Barat memberikan dukungan kepada perempuan-perempuan Palestina. Masyarakat Jawa Barat untuk menunjukkan solidaritasnya terhadap perjuangan saudara-saudara kita di Palestina dan aksi-aksi ini tidak akan kita hentikan kita akan terus turun ke jalan selama Israel tidak menghentikan genosidanya. Dalam aksi ini juga dilakukan aksi donasi untuk membantu Palestina. Tokoh umat Islam juga mengajak aksi boykot produk Israel sebagai bentuk perlawanan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV